Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami selaku moderator dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun pelajaran 2020-2021 Saya Aura Putri Nabila, kelas 11 di P1, selaku pengurus asis angkatan 7 Saya Rahma Salsabila, kelas 11 di P4, selaku pengurus asis angkatan 7 Di sini kami akan membacakan profil pemateri LDKS tahun 2020-2021 Untuk materi pertama adalah materi kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Dr. Aida Haji Nur Tidawati MPD Pendidikan terakhir S2, jabatan di sekolah sebagai wakil kepala sekolah bagian bidang kurikulum SMA Negeri 6 tahun selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT Pada hari ini kita semua masih dikembiri nikmat sehat, nikmat iman Sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online untuk mengikuti acara leadership atau LDKS Yang diadakan oleh OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan untuk periode 2020-2021 Selamat dan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan Semoga kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat sampai di yaunil akhir lagi Anak-anakku yang selalu kami banggakan Yang selalu kami harapkan Hari ini adalah hari di mana kalian dididik untuk menjadi jiwa-jiwa yang punya nilai-nilai akhlak yang baik Punya kriteria-kriteria yang baik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang Yang berakhlakul karimah Semoga setelah acara ini, setelah acara RDKS ini Akan muncul pemimpin-pemimpin yang bisa membawa OSIS SMA 6 secara khusus Dan SMA Negeri 6 secara umum ke arah yang lebih baik Anak-anakku dalam sebuah organisasi Tentu ada pemimpin, ada anggota Nah, untuk materi pertama ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan Atau apa yang disebut dalam bahasa Inggris leadership Apa itu kepemimpinan? Dan siapa yang berhak menjadi pemimpin? Oke, sekarang yang harus kalian bedakan dulu Kepemimpinan dan pimpinan Kalau pemimpin, pemimpin itu adalah orangnya Sementara kepemimpinan itu adalah prosesnya Jadi pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain Agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan Jadi kalau di sini, kalau nanti di antara anak-anakku terpilih menjadi pemimpin OSIS Atau ketua OSIS, atau pemimpin di bidang sidebitnya masing-masing Kalian sebagai seorang pemimpin harus bisa mendorong anggota kalian Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi Jadi di sini, seorang pemimpin haruslah orang yang berjiwa kuat Yang punya wawasan yang luas Dan bisa meng-encourage, bisa memotivate anggotanya untuk menjadi lebih baik Nah, sementara kepemimpinan Kepemimpinan itu adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut Untuk mencapai tujuan organisasi Jadi kalau tadi, kepemimpinan adalah orangnya Kepemimpinan adalah prosesnya Yaitu proses yang berupa kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain Untuk mencapai tujuan yang telah kalian sepakati Misalnya di dalam OSIS Oke, kemudian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Yang pertama, motivasi diri Jadi seorang pemimpin tidak boleh Luyuk, tidak boleh patah semangat Dia harus selalu bisa memotivate dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik Karena seorang pemimpin yang kurang motivasi Itu akan mempengaruhi teman-temannya atau anak buahnya Oke, kemudian yang kedua Seorang pemimpin itu harus punya skill komunikasi Jadi seorang pemimpin harus bisa berbicara di depan umum Karena dia merupakan representatif dari organisasi yang dipimpinnya Jadi dia harus mampu berbicara di muka umum Karena saya yakin setiap manusia punya kemampuan itu Hanya tinggal mengasahnya seperti apa Jadi harus percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum Jangan takut Karena kalau kalian tidak pernah mencoba untuk berbicara di depan umum Kalian tidak akan pernah bisa Oke, kemudian yang ketiga Seorang pemimpin itu memahami teknik Atau alat kendali mutu Maksudnya disini Seorang pemimpin itu Dalam memimpin organisasinya Dia punya barometer Apa nih yang harus dicapai dalam ini Ada alat kendali mutunya Harus seperti apa organisasi ini dibawa ke depannya Kemudian yang keempat Kemampuan memecahkan masalah Nah ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin Apabila ada sebuah masalah Dia harus bisa menjadi problem solvingnya Mencari gimana cara memecahkan masalah ini Apa yang mereka harus lakukan Apa yang harus diambil langkah oleh organisasi Seorang pemimpin harus punya kemampuan Untuk memecahkan masalah Tanpa menimbulkan masalah baru Jadi harus benar-benar Punya kemampuan wawasan yang baik Oke, kemudian yang selanjutnya Seorang pemimpin juga harus bisa Mentransfer pengetahuan yang dimilikinya Kepada bawahannya Jadi pemimpin tidak bisa pintar sendiri Tapi dia harus bisa mentransfer apa yang dia inginkan Ke bawahannya atau ke anggotanya Dengan cara yang mengikuti Arah atau dengan cara-cara yang baik Kemudian seorang pemimpin Selain harus selalu bermotivasi Juga bisa memotivasi bawahannya Bawahannya harus merasa Punya semangat yang tinggi Karena selalu dimotivasi oleh atasannya Untuk bisa melakukan yang terbaik Jadi disini seorang pemimpin harus menjadi motivator Untuk teman-temannya Kemudian selanjutnya Mengenal karakteristik bawahan Nah disini nanti Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Harus bisa mengenal karakteristik Orang yang bekerja bersama dengannya Karena tidak setiap manusia sama Ada manusia yang mungkin Ada teman-teman kalian yang bisa dihadapi dengan keras Tapi ada juga yang tidak bisa Jadi ini yang harus dikenali oleh Seorang pemimpin Oke Kemudian keinginan mengetahui perkembangan Jadi sebagai Pimpinan organisasi nanti Kalian harus tahu perkembangan zaman Jadi seorang pemimpin itu harus berwawasan Jadi tidak bisa seorang pemimpin itu Tidak mengetahui perkembangan zaman Jadi dia harus tahu Silahkan Zaman sekarang itu sudah-sudah sangat enak Informasi ada di mana-mana Kalian mau dengan membuka Searching lewat googling Atau kalian bisa Membuka jaringan kerja dengan Dari lembaga-lembaga lain Misalnya dari osis-osis sekolah lain Jadi ambil yang baik dari mereka Yang bisa kalian apply disini Yang bisa kalian aplikasikan di SMA 6 Untuk membuat SMA 6 lebih baik Kemudian seorang pemimpin juga Selalu ingin melakukan Perbahan atau perbaikan Jadi tiap tahun Osis ini selalu berganti Pengurusnya selalu berganti Nah ini yang harus selalu diperbaiki Oleh osis yang akan datang Apa yang sudah baik Yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya Itu dipertahankan Yang belum berarti kalian perbaiki Ini harus selalu ada Kalau tidak kalian lakukan Osis kita akan start di tempat Oke kemudian Seorang pemimpin juga punya Sikap mental yang baik Gak mungkin seorang pemimpin Adalah seorang Yang punya mental lemah Gak mungkin seorang pemimpin Adalah seorang yang Gampang dihasut oleh Orang lain Gak mungkin seorang pemimpin Adalah seorang yang Gampang terbawa ke pergaulan Yang tidak baik Jadi seorang pemimpin itu harus punya Sikap mental yang Bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain Karena nanti siapapun yang akan terpilih Sebagai ketua osis Dia itu merupakan Barometer SMA 6 Jadi seorang ketua osis Itu harus bisa Menjadi contoh Tauladan bagi teman-teman yang lain Nah saat ini SMA 6 Ada 1030 lebih siswa Jadi kalau kamu Terpilih nanti jadi pemimpin Jadi ketua osis SMA Negeri 6 Sama Selatan Berarti 1030 yang Akan melihat Seperti apa ketua osis Yang akan datang ini Jadi harus punya Sikap mental yang baik Terutama akidahnya Juga harus baik Oke Kemudian seorang pemimpin Juga punya citra diri Jadi pemimpin itu Gak akan dilecehkan oleh Yang lain Kalau kamu punya citra diri Kamu harus punya Citra yang baik Tapi bukan citra yang dibuat-buat Karena tapi harus yang memang Datang dari Your own inner Oke kemudian Kalau tadi Apa yang harus dimiliki Oleh seorang pemimpin Sekarang kita masuk ke item kedua Tugas pemimpin itu apa Nah disini sebagai seorang pemimpin Kalian mempunyai tugas Yang pertama Mengantarkan dan mengarahkan Maksudnya seorang pemimpin itu Harus bisa mengarahkan Bawahannya Atau mengarahkan teman-teman anggotanya Apa yang mereka harus lakukan Tapi tetap Dengan musyawarah dan memfakat Ya tidak boleh otoriter Kemudian Ya seorang pemimpin Namanya pemimpin Pasti ketua Jadi dia harus bisa mengetuai Kemudian mempelopori Atau merintis Kalau dia Ada sesuatu yang Bagus ini Untuk perkembangan OSIS SMA 6 Tamu Selatan Dia bisa menjadi pelopor Di depannya Atau perintisnya Dan bisa mengajak teman-temannya Untuk mengikuti Atau Membantu Sehingga apa yang ingin dicapai Itu bisa dilaksanakan dengan baik Kemudian tugas pemimpin yang keempat Yaitu memberi petunjuk Arahan Nasehat Petua Nah itu seorang pemimpin yang baik Nah ini tidak akan bisa Tidak akan didengar oleh bawahannya Tidak akan didengar oleh teman-temannya Kalau Yang jadi pemimpin Tidak punya Image yang baik Di depan teman-temannya Seorang pemimpin Tidak punya Inner beauty yang baik Di depan teman-temannya Jadi apa yang kamu ingin Nasehati ke teman-teman kamu Kamu sendiri yang harus Lebih duluan Melakukannya Kamu betul-betul Menjadi contoh Bagi mereka Jadi enggak Kalau istilah anak sekarang Enggak omdu Oke Kemudian selanjutnya Memberi bimbingan Ya kalau ada teman Atau anggota Yang butuh bimbingan Segala macam Karena tadi Seorang pemimpin Harus berwawasan Berarti kamu bisa Membimbing teman-teman kamu Oke Kemudian selanjutnya Tugas pemimpin Juga harus bisa membina Untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Anggotanya Nah jadi Seorang pemimpin Juga punya Kemampuan Untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan anggota Sehingga Anggota yang kamu pimpin Adalah menjadi Anggota-anggota yang baik Baik secara Pengetahuan dan Keterampilannya Kemudian Yang terakhir Bisa menggerakkan Jadi Seorang pemimpin Bisa menggerakkan Dalam Menggerakkan Organisasi Menjadi Kearah yang Lebih baik Oke Apa sih Ciri-ciri Pemimpin yang efektif Sebenarnya Kalau tadi ada Tugas Ada tugas pemimpin Seperti apa Pemimpin itu Nah sekarang kita lihat Seorang pemimpin yang baik Atau Seorang pemimpin yang efektif Ciri-cirinya Seperti apa Jadi mungkin Ini kita bisa Lihat Ada yang bisa Dilihat dikasat mata Atau bisa juga Dilihat dari Sisi wawasannya Yang pertama Memiliki pengetahuan Yang luas Nah memiliki Pengetahuan yang luas Di sini Berarti seorang pemimpin Tidak boleh Gaptek Juga tidak boleh Males belajar Harus berwawasan Jadi Ikuti perkembangan zaman Dan ambil yang baiknya Kemudian seorang pemimpin Juga harus sehat Jasmani dan rohani Jadi seorang pemimpin itu Tubuhnya sehat Mentalnya juga harus sehat Jadi tidak bisa Jadi pemimpin Kalau misalnya Ngedrak Atau Sering bolos sekolah Atau apa Karena kamu akan jadi Panutan nanti Kamu akan jadi Contoh Bagi teman-teman yang lain Jadi seorang pemimpin Juga harus Mentalnya juga harus bagus Rohaninya bagus Ya semoga saja Akidah Akhlaknya juga bagus Oke Kemudian seorang pemimpin Harus Pemimpin yang efektif itu Yang memiliki Kemampuan Mengendalikan emosi Jadi seorang pemimpin Tidak boleh emosian Tidak boleh mudi Tidak boleh mudi Kalau istilah kalian sekarang Seorang pemimpin itu Harus bisa Mengendalikan emosi Jadi pada saat Semarah apapun Nanti pada saat Kamu jadi pemimpin Kamu tidak boleh Brutal Ada cara Untuk menyampaikan Kalau kamu tidak suka Ya Oke Kemudian Seorang pemimpin Yang efektif Memiliki kemampuan Analisa yang tinggi Jadi dia bisa Menganalisa Dari sebuah Permasalahan Ini akan seperti apa Jadi bisa menelis Apa langkah Yang akan harus diambil Jadi seorang pemimpin Harus punya kemampuan itu Kemudian memiliki Antusiasme yang tinggi Seorang pemimpin itu Harus antusias Tidak boleh Tidak boleh Lembek Tidak boleh Terserah deh Mau jadi apa Tidak bisa Harus antusias Jadi dengan Kamunya semangat Teman-teman kamu Juga akan semangat Oke Kemudian seorang pemimpin Juga harus objektif Dalam memperlakukan Bahwahannya Tidak boleh ada Faktor like Dan dislike Seorang pemimpin itu Harus fair Kalau memang Bawahannya salah Walaupun itu teman dekatnya Harus tetap Ditegur Kalau teman kamu baik Bagus kinerjanya Meskipun kamu tidak suka Sama dia Kamu harus mengapresiasinya Ya Jadi kemampuan itu Harus objektif Tidak boleh ada Faktor like Dan dislike Dalam sebuah organisasi Kemudian yang Kemarin tadi Pemimpinnya efektif Memiliki kemampuan Berkomunikasi Yang tadi saya sudah Bilang dari awal Kemudian Memiliki kemampuan Menyatakan pendapat Jadi pemimpin itu Tidak boleh Penakut Jadi pada saat Dalam rapat Apalagi ini OSIS Nanti kalian setelah Terpilih Akan memimpin Rapat-rapat OSIS Ada MOBES Atau kalau ada Kejadian luar biasa Ada Musyawarah luar biasa Ada Program-program Yang harus disampaikan Ke Seluruh siswa SMA Negeri 6 Tamu Selatan Nah kalian Harus Berani Menyampaikan pendapat Tidak boleh Seorang pemimpin Hanya duduk Di pojok Itu tidak akan Bisa jadi Pemimpin yang baik Pemimpin yang efektif Kemudian Seorang pemimpin Yang efektif juga Tidak cepat putus asa Jadi kalau pada saat Sebuah program Kalian jalankan Ada kendala-kendala Yang dihadapi Itu tidak boleh Cepat menyerah Harus cari Solusinya Kamu harus Harus Bisa Kalau misalnya Seperti ini Tidak Plan A tidak jalan Saya akan jalankan Plan B Jadi beberapa plan Yang kamu laksana Kamu rencanakan Untuk mencapai Tujuan yang ingin Kalian capai Oke kemudian Berani mengambil Keputusan Ini tugas pemimpin Yang Sangat penting Harus berani Mengambil keputusan Jadi pada saat Rapat sudah Deadlock Atau memang Beberapa pendapat Yang bertentangan Sebagai seorang pemimpin Kamu harus bisa Harus berani Mengambil keputusan Tapi tetap Dengan Koridor-koridor Yang benar Jadi tidak Memaksakan Kehendak Kalau kamu ambil Keputusan Lengkap dengan Kenapa Apa latar belakang Dibalik keputusan Yang diambil Dan bisa Dipertanggungjawabkan Dari semua itu Apa yang harus Dimiliki oleh Pemimpin Yang efektif Punya rasa Self-confidence Punya rasa Percaya diri Jadi seorang pemimpin Harus punya rasa Percaya diri Yang tinggi Sehingga Bisa Memimpin Teman-temannya Dengan lebih baik Ya Saya rasa Itu Beberapa Hal yang Nanti Apabila Kalian ingin Kalian akan Menjadi pemimpin Apa yang harus Kalian punya Apa yang harus Kalian lakukan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan Bisa diterapkan Semoga Harapan saya SMA 6 OSIS SMA 6 Tabun Selatan Khususnya Kedepannya Untuk periode 2020-2021 Akan bisa memilih Pemimpin-pemimpin Yang baik Yang akan Membawa Organisasi ini Ke arah Yang lebih Baik Sehingga SMA 6 Menjadi Sekolah Yang Dikenal Baik Secara Organisasinya Akhlak Anak-anaknya Maupun Perkembangan Baik Pengetahuan Maupun Skill Yang dimiliki Oleh anak-anak SMA 6 Tabun Selatan Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Mengikuti LDKS Ini dengan Baik Siapapun Kalian Kalian adalah Pemimpin Untuk diri Kalian sendiri Seandainya pun Tidak terpilih Sebagai pemimpin OSIS At least Kamu adalah Pemimpin Untuk keluarga Kamu Kedepannya Jadi Mudah-mudahan Ilmu ini Bisa Dimanfaatkan Dan Kalian Menjadi Generasi-generasi Yang membanggakan Baik Dunia Maupun Akhirat Saya akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh